Pengamat politik Gun Gun Herianto menilai potensi cawapres Jokowi dari kalangan teknokrat cukup besar. Sebab Jokowi dinilai perlu menjaga kestabilan politik di antara banyaknya parpol yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Potensi deadlocknya tinggi, oleh karena itu bisa saja diambil sosok lain, entah itu misalnya tokoh, vote getter, tetapi juga sangat mungkin teknokrat. Misalnya di slot teknokrat itu kan ada SMI, ada Pak Mahfud, kemudian mungkin juga ada orang partai yang punya background teknokrat seperti Erlangga Hartarto. Itu bisa saja kemudian bergerak ke permukaan meskipun menurut saya yang terakhir berat, tentu harus butuh meyakinkan.